Halo posku, selamat datang di channel era mobile Jadi disini kita bakal unboxing dan sekalian review singkat untuk produk terbaru dari Samsung Yaitu Samsung A13 yang dimana merupakan ini produk pengganti dari Samsung A12 Jadi ini merupakan produk terbaru juga ya Dia ada 2 varian juga, ada RAM 4x128 dan 6x128 Untuk dari segi harga, dia memiliki harga Kalau untuk yang RAM 4x128 itu RAMnya harganya 24x128 atau 2,5 Kalau untuk yang RAM 6x128 harganya 26x128 atau 27 Oke disini kita bakal unboxing juga ya posku ya Bakal sekalian lihat fisik dari Samsung A13 ini Disini kita bakal lihat dulu dari segi kotaknya dulu ya Nah disini ada tulisan Galaxy A13 Disini desain dan warna dari isi handphone di dalam juga Biasanya memang desain dari Samsung, khas dari Samsung juga Kayak gini Di bawah ini ada tulis kuota 120GB dari IM3 Jadi dia langsung bundling Samsung Galaxy A13 ini sama kartu IM3 ya Tulis di bawah ada Samsung Di sebelah ada tulisan Galaxy A13 Di sini polos Di belakang cuma ada terdapat kartu aja Sisanya polos Dan di bawah ini terdapat nomor ini Ada tipenya ada Samsung A13 Di sini ada RAMnya sama warna sini Dan kebetulan yang kita pegang ini ada warna peach Dan untuk di Samsung Galaxy A13 ini memiliki 4 macam varian warna bosku Jadi ada warna awesome black, ada awesome white, ada awesome peach, dan ada awesome blue Jadi yang kita pegang ini adalah warna awesome peach Dan sebelah sini ada warna awesome blue Dan sebelah kanan ini ada awesome black Dan satunya lagi ada awesome white Cuma kita kebetulan lagi kosong juga Oke jangan tunggu-tunggu lama lagi Langsung kita unboxing aja bosku Selamat menikmati Oke bosku dari segi box pun cara bukanya pun agak sedikit berbeda ya bosku ya Dari Samsung Samsung sebelumnya Nah kayak gini dianya Oke Disini ada tulisan Samsung Kayak Samsung pada umumnya juga Ini kita buka dulu Oke Nah disini ada Samsung Galaxy A13 Di handphonenya ini ada tulisan Infinity V display, quad camera, dan fingerprint Oke kita cek dulu isi dalam kotaknya ada apa aja Nah disini ada dapet adaptor charge Disini Di bawah ini ada SIM injektor Dan di dalam sini ada kabel Dan tentunya di Samsung Galaxy A13 ini udah type C juga bosku Oke Udah kita letakkan kembali ya bosku ya Oke bosku langsung kita buka aja ini bosku ya Oke Oke ini dia bosku Samsung Galaxy A13 Yang ini kebetulan kita buka ini adalah warna awesome peach Dari segi bahan belakang ini merupakan plastik ya Kayak plastik karbonat kayak gitu Dia langsung lurus Disini ada fingerprint Di sini ada volume Di bawahnya kosong ya mas ya Untuk di sebelah kirinya disini ada SIM tray Jadi untuk pelatakan kartu disini Untuk instrumennya di sebelah kiri kosong juga Di atas ini ada pemancar sinyal lah Ada satu lubang disini Dan untuk di bawahnya ada lubang jack 35mm Ada microphone, ada type C, dan sama speaker Gitu bosku Oke kita hidupkan dulu Kita setting ke layar menu ya bosku ya Untuk di Samsung A13 ini Oke bosku kita sudah masuk ke layar menu dari Samsung Galaxy A13 ya Oke Untuk di Samsung A13 ini Untuk dari segi harga tadi sudah saya bilang Untuk RAM 4x128 harganya 24999 Ataupun 2,5 juta Kalau untuk yang RAM 6x128 26999 atau 27 Dan warna tadi saya bilang ada warna awesome black, awesome white, awesome white, awesome peach, sama awesome blue Dan kebetulan yang saya pegang ini adalah awesome peach Dan dari segi desain Dia ini memiliki ketebalan 8,8 mm Untuk ketebalannya Untuk beratnya Untuk beratnya dia memiliki berat 195 gram Jadi memang cukup berat juga Untuk handphone ukuran kayak gini juga ya Untuk dari segi layar Dia memiliki ukuran layar 6,6 inch Full HD dengan PLS LCD Dengan 1080 x 2408 pixel Untuk resolusi layarnya Dan untuk peningkatan disini juga Di Samsung A13 ini Dia memiliki Proteksi yang cukup aman untuk di layarnya Dia sudah menggunakan Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Jadi untuk dari segi layar Sangat-sangat aman Dari goresan Yang jatuh-jatuh Gak sengaja sekalipun Agak cukup aman juga ya Untuk dari segi baterai Dia memiliki kapasitas 5000 mAh Dengan fast charging 15W Jadi untuk pengecasan pun Memang Pengecasan standar dari Samsung juga sih Yang sudah menggunakan Type-C Jadi memang pengecasannya Memang di fast charging di 15W Disini kita bakal ngebahas kamera dulu Teman-teman Jadi untuk di kamera Samsung A13 ini Untuk kamera belakangnya Dia memiliki 4 kamera Atau Quad Camera Yang mana kamera utama Memiliki resolusi 50MP wide Yang kamera bawahnya Ada 5MP ultrawide 123 derajat Di bawahnya lagi ada 2MP makro Dan di atas ini Ada 2MP depth Ataupun bokeh Dan di bawahnya ada Flash Dan dari segi desain Untuk kamera pun Kurang lebih Ikonik banget ya Memang dari Samsung-nya Jadi untuk dari segi desain kamera Mungkin secara Sudut pandang Kayak pandangan pertama gitu Kita melihat ini Kayak seperti di A32 ya Kalau gak salah ya Kalau mungkin salah Atau referensi lain Bisa tulis di komentar juga Dan untuk di kamera depan ini Dia memiliki selfie Dengan resolusi 8MP wide Untuk kamera depannya nih Ini bakal kita coba dulu Untuk resolusi kamera belakangnya ya Nah Untuk kamera 50MP wide ya Ini kita coba dulu Untuk kamera utamanya Ini kamera Ultra wide nya Cukup keren juga Untuk di kameranya Palingan ada itu aja Palingan ada disini Ada potret Paling kiri potret Foto Video Dan lainnya Dan lainnya pun ada Kayak kamera pro Panorama Makanan Dan foto makro Oke Kalau untuk kamera Kurang lebih Kayak segitu aja sih Jadi memang ada Sedikit peningkatan juga Untuk di kamera ya Untuk di chipset ya Sudah menggunakan Exynos 850 Dengan Ditunjang oleh Android 12 Dengan One UI 4.1 Jadi memang Android nya Android 12 juga Jadi memang Lebih enak juga Untuk Download-download Aplikasi Lebih aman lah Gak perlu update Update banyak Dan mendapatkan Fitur-fitur terbaru juga Dari Samsung nya Tentunya Oke bosku Sekian dari Unboxing Dan review singkat Dari Samsung Galaxy A13 Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih